What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! Pemanasannya pake sendal guys Gue belum pernah liat sama sekali sih itu Tidak kayak mau main di kompleks rumah aja Tapi gue akan share sih kira-kira Kenapa sih kok bisa tiba-tiba terjadi Sepatu pemain dan produksi ini datangnya telat Tapi eh Lakers luar biasa sih Akhirnya tidak cok guys Di babak kedua dan bisa pegangan Kelitnya mereka Dan satu lagi game yang mungkin gue akan bahas Of course adalah Clippers gue kemarin Di ayam-ayamin sama PJ Washington We got punk By PJ Washington kemarin And of course Derek Michael Big news Congratulations to my little brother Derek Michael yang akhirnya memilih Long Beach University For his next journey Kita semua hype banget sih And I will tell you guys Why we gonna be so hype about this Dan itulah topik kita untuk hari ini Dan guys sorry ya Gue belum bisa bahas semua game Dan juga mungkin editannya gak terlalu banyak Karena ini gue very exhausted Gue baru aja balik nih Dari ngeliput DBL Cam tadi ini Yaitu hari terakhirnya DBL Cam Untuk pemilihan All Star Gue tadi dari jam 1 siang disana Setelah mainin 14 jam Di Kelapa Gading Dan sekarang ini gue baru Ya makanya sempet bikin timeout sih Gue harus bahas juga tentang Lakers Dan Clippers Serta juga Derek Michael So guys Jangan lupa untuk support My vlog mainin dari All Star Seru sih Menurut gue All Star yang kemarin sih Sangat seru acaranya Gue gak bosen sama sekali The whole game Apalagi gue juga duduknya Dekat sebelah benchnya si Team Future Itu asik banget Asik banget So wajib guys Untuk nonton vlog gue dari Ideal All Star yang kemarin ini Dan pastikan Nonton video kali ini juga Secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And once again Thank you so much Semuanya yang sudah Selalu berbaik hati Dan juga Meng-support channel ini Just wanna say thank you so much And let's have some fun And start our class guys And let's start with Boston Celtics Yang hari ini tampil superior lagi Dan juga dominan setelah Mengalahkan Miami Heat Di game ketiga Dengan score 1484 Hari ini Boston gak pernah Ketinggalan sama sekali Dan malahan Kalau hal-hal Biggest leadnya mereka adalah 29 poin Kemarin tuh menurut gue Kayak agak sedikit cekukan Aja lah si Boston Celtics Dan juga mungkin sedikit Kayak wake up call aja Kalau Miami itu masih bahaya banget Walaupun gak ada Terry Rozier Dan juga gak ada Jimmy Butler Tapi kalau Celtics udah Mode serius Udah mode serius Kayak hari ini Gila mereka nahan Miami hanya 84 poin saja Dan menurut gue Kalau udah mode serius gini sih Miami No chance guys No chance I think this series Gonna be done In 5 men Itu menurut gue sih Tapi Ya kuncinya itu aja Untuk Celtics Yang penting niat dan fokus Jason Tatum dan juga Jalen Brown Hari ini menyumbangkan Masing-masing 22 poin Jason Tatum tuh Tapi Membuat The Celtics Killer Yaitu Cody Martin Touch Earth Bisa ditembak deh Mereka sih That was pretty nice Tapi Main kacau banget sih Abis kalah Game kedua Fansnya Boston Celtics sih Banyak banget Main yang overreact Bila Fire Joe Mazula Gila kali ya Men lu kira Mau 16-0 Di playoff Tapi Itu gak kakak-kakai Semurut gue sih Bagaimana Hampir semua fanbase Team yang ada di playoff Itu kalau tim yang lagi kalah di playoff Pasti overreactnya kacau banget sih Tapi Anthony Edwards He's wild bro He's just wild Right now in the NBA playoff Dia keluarin gayanya di Generation X AKA Triple H juga Kemana ini He tells the Sun to suck it Ini gak kena technical foul ya Tahun ting kayak gini di NBA Gila Richard Jefferson Sampe ketawa-tawa Memang pas liat ini Di pinggir lapangan Kemana ini But eh Minnesota Masih dominant man Went up 3-0 Untuk mengalahkan Phoenix Suns Setelah mengalahkan Phoenix Suns Di game ketiga Kemana ini 126-109 So far guys Semua blowout deh Kayaknya tiga-tiganya Blowout sih Ingat gue Tapi Pertama kalinya Dalam franchise history-nya Timberwolf Mereka unggul 3-0 Di babak playoff Anthony Edwards Bener-bener On another level Right now Menurut gue Dia semangat Skor-hala Skor 16 Dari 36 poinnya Di quarter keempat Definitely Probably the best Player in the series Dan juga mungkin Mungkin aja The best player In the playoff As well Dia menurut gue Dia mau Kill everything In front of him In this playoff Sangar sih Enman sih One of my favorite players bro Tapi Next factor-nya Untuk Minnesota Walaupun memang ada Rudy Gobert Ada Jadun McDenius Ada Cat Dan menurut gue Nikkel Alexander Walker Bro Dia's been Playing really well In this playoff Hari ini pun juga dia Mencetak 16 poin Dia mainnya Kayaknya lebih bagus Dibuk Dan juga Dibuk Bradley Bill Let me know If you guys Agree with me In the comment section Tapi Menikkel Has been Very very vital Untuk kesuksesannya Minnesota so far In this first Three games Chris Finch Tapi juga bener-bener Outcoach si Brent Vogel As well Lo harus kasih Dia credit sih Tadi di kuartal 4 Dia udah mulai Lihat tuh si Anthony Apa sih Carl Anthony Towns Udah mulai ngaco-ngaco Emosinya udah mulai gak jelas Kamu dia di bench Dia langsung di bench bro Gila sih Tapi menurut gue tuh That's just great coaching aja sih And Phoenix Suns Mereka bayar 50 juta dolar Untuk Bradley Bill Debo KD Just to get Swap In the first round Yeah I told you guys right Emang team ini kan Gak ada chemistry kan Dari sebelum playoff ini mulai Itu kalo lo team Yang gak punya chemistry itu Melangkah ke depannya Untuk di playoff Untuk bisa melangkah jauh Tuh susah banget Apalagi lo melawan team Minnesota Timberwolves Sekarang lagi hungry banget And they wanna advance To the next round I guess I think Just bring out the broom bro Walaupun si Bradley Bill Belang tadi Belum pernah karena sweep Di NBA playoff But hey There's always A first time For everything Bradley Bill I want that ring Bro Gimana itu kata-katanya Pas lagi Last Regular season game juga kan Di Minnesota Dikeluarkan Kata-kata itu Tapi ternyata Mereka malem bakal Kemungkinan menurut gue sih Akan kena sweep sih I don't know We'll see lah Nanti game keempat ya Clippers gue Udah mulai bertingkah juga Ini di playoff Dallas kemarin Bradstam menang 1-1-90 Untuk take a 2-1 lead In the series Asli gue gedek banget sih Ngeliat kelakuannya Russell Westbrook Kemana ini Menurut gue Dia gak main basket sih Kemana sih Feel so sorry Menurut gue Dia tuh kayak udah Mencoba untuk mencederai orang Menurut gue Di lapangan sih That's how he play Menurut gue Dia jorok banget sih He cannot be doing all that shit And only scored like One point In the game Menurut gue sih Jadi Very disappointed sih Very disappointed Dengan antiknya Russell Westbrook Mainnya di lapangan Dan mampus kan lo Ngajakin PJ Washington Ribut Eh Dia malah pose Buat foto Dan ngacangin lo Itu sih Thanksin banget sih Asli itu Thanksin banget sih Digituin sama PJ Washington Itu kenapa gue bilang Tim gue ini Kemain kena punk bro Kita di punk sama PJ Washington bro You cannot do that shit Dan gue liat yang Kayak mau ajakin ribut Cuma Terencemen doang Mau ajakin ribut sih PJ Washington balik Harus itu semuanya sih Kayak man F you bro Harusnya kayak gitu Coba ya Tapi gue setuju lah Sama PJ Washington man You gotta protect 77 at all costs bro Dan Luca Lu bisa liat lah Luca ketawa-tawa Ngakak kecekikan juga Masih liat si PJ Washington Posted for camera Tapi menurut gue Itu lucu lah sih That was like Really funny Gue gak ngerti sih Gimana caranya Dibisa kepikiran gitu sih Tapi Itu bang Kayak sih gue Gue jujur Gue udah ulang video itu Mungkin 20-25 kali sih Gimana ini Untuk gue nontonin Kelas lah Kelas lah Kelas Om PJ kelas lah Om PJ Tapi Luca main nyaris triple-double 22 poin 10 rebounds 9 assist Kyrie pun juga main Nambahin 21 poin Tapi Gue gak bisa percayain sih Guys Kayak Dallas is winning Dengan Luca Hanya menembak 28% Saja That's crazy Ya ini udah mulai Masuk ke tahap Depresi sih Untuk fans Clippers Karena Gimana caranya Mereka bisa menang Dengan Luca Nembaknya hancur banget Di seri sini They are up to 1 It's not good And then Paul George Makin lama Makin berkurang Field goalnya Ya malah Foulnya lebih banyak mainnya Field goalnya cuma 3 Foulnya 5 Dan dia cuma 7 poin doang Di game ketiga And ya gimana Mau menang Kalau Paul George Cuma 7 poin Eh he needs to show up Karena Dia adalah Our first option Right now Of course Kawhi gak bisa Cuma satu kaki lah Itu mainnya Kawhi Kawhi defense-nya aja Hancur banget Menurut gue sekarang Defense-nya yang lebih bagus Amir Kofi Daripada Kawhi right now Gue pun lebih prefer Tai Lu gak mainin Kawhi Di game keempat Walaupun Kawhi Udah bilang dia akan main Tapi menurut gue tuh Dia kayak di lapangan tuh Bener Apa ya Jadi kayak Liability gitu loh On defense Karena kan dia Ngi inflammation Kayaknya emang Masih sakit banget Itu kenapa menurut gue Defense-nya jelek Dan juga offense-nya pun Cuma 9 poin Kemarin ini Jadi Gue sih mendingan Ikutin rotasi Rotasi yang game satu aja sih I think Will be good Karena our best player right now Is Obviously If you got too much Dan juga James Harden Those two are our best player Right now Menurut gue Offense-nya harus ke mereka terus sih Sekarang ini And of course Wall George Have to stay out of foul trouble man And tennis man juga Gue tau kemarin kenapa Clippers kayak harus mainin Miles Plumlee Oh my god Gue Makin lama makin cepet mati sih Kok gak sih Mas Plumlee main sih Ya Kalau bisa jangan sampai Ada yang kena foul trouble Agar Mas Plumlee Gak usah main sih Karena kalau lu ada Ada Miles Plumlee Terus lu ada kayak Russell Westbrook On the court And siapa Satu lagi Gue lupa Pokoknya ada tiga orang Yang gak bisa nembak Di lapangan Dan itu jadi spacingnya Jelek banget Menurut gue So We just need Paul George To stop fouling Dia emang foulnya Agak touch foul aja sih Tapi Ya ini To stop fouling Agar dia bisa Give us at least 25 point man If we want to win Ya Nah guys Saya ingin mainin Rotasi game Satu aja sih Tapi Wobble sih lah Ntar next game gimana lah ya Dan sekarang kita Saatnya ngomongin tentang Lakers Yang akhirnya Bisa mempertahankan Leadnya mereka Walaupun terakhir Sempat dibikin tegang Dikit lah ya Mereka sempet Kekeja Tinggal beda lah Apa nih Kok gak salah terakhir-terakhir itu Tapi Lakers survive Dan juga batal kena sweep Setelah menang 119-108 Dari Denver Nuggets Akhirnya Gak jadi guys Dikalahin 12 kali Sama Denver Nuggets Dan ini adalah Kemenangan pertamanya Lakers Dari Denver Dalam 498 hari Damn That's crazy Gimana perasaan kalian Lakers fans hari ini Batal kena sweep Let me know In the comment section guys Gimana nih Lakers in 7 gak nih Gila lo LeBron tuh udah pernah Kemback loh Jadi ketinggalan 3-1 Kan sekarang 3-1 Posisinya kan Jadi dulu LeBron tuh udah pernah Melakukan ini gitu Jadi siapa tau Bisa lagi Never know Keep your hopes high Lakers fans Tapi Game hari ini Nunjukin sih Sebenernya Lakers tuh bisa Kempit Sebenernya tuh Lakers Bisa aja Up 3-1 sekarang Bisa kan I think bisa sih Karena Ya mereka Leading double digit Empat game Empat-empatnya mereka Leading double digit Men lawan Defending champion Bro That's not easy Dan tadi juga ada Stats dari ESPN Di pertandingan tadi Di kuota 4 ya Dimana Lakers itu Leading Di seri ini tuh Selama 129 menit Sedangkan Dan Ramirez Hanya 42 menit Basically Lakers is dominant Right now Tapi mereka Gak bisa close the game Gitu aja sih Mereka selalu Choke aja Di kuota keempat Jadi Atau di kuota ketiga Jadi sangat disayangan sekali sih Tapi eh Sekarang kita dapat nonton lagi Another game Of LeBron Lakers And AD In the playoff So It's not a bad thing LeBron Tadi jadi top row Lagi dengan 30 points And of course AD With another Mass game Bro 25 point 23 rebound Dan juga 6 asis Tapi The biggest story Of course Hari ini Like I said Adalah Sepatunya Pemain Genvernaga Setelah Datang ke Crypto.com Arena Gue Seumur hidup Gue nonton NBA Live Ataupun di TV Gue belum pernah Asih denger Ada yang namanya Pemain itu Latihan pakai sendal Ataupun juga Pemanasan pakai sendal Sebelum game Jadi Bagi yang Belum pernah Mengikuti Travel for Basketball Gue Jadi bus Itu dari hotel Karena kan on the road Kalau dari on the road Kalau lagi di away game Pasti nginep Di hotel Jadi beda-beda Si tim Ada yang 2 bus Ada yang 3 bus Tapi biasanya Bus pertama Biasanya bus pertama Jalannya 3 jam Sebelum game Itu biasanya Pemain-pemain yang mau Early Warm up Mungkin Atau mau ada treatment Atau mau workout early Di lapangan Mereka bisa naik bus Yang 3 jam sebelum Lalu ada bus lagi Biasanya Kalau nggak 2 jam setengah Kalau nggak 2 jam Sebelum pertandingan Ini kalau feeling gue Ini kayaknya Equipment manajernya Salah Masukin Tas patunya Ke bus Bukan yang pertama Malahan Malahan masukinnya Bus yang terakhir Itu Feeling gue sih Itu kenapa mungkin Kayak Yanis bilang Our equipment Equipment manager Has to be in their A-game too Itu I think Satu-satunya alasan Yang make sense itu Apalagi kalau di LA Lu tau kan Di LA itu Trafficnya parah banget Ini gue rasa Denver Nuggets Nginepe kayaknya Nggak deket Crypto.com Arena That's why Mereka bisa telat Datang sepatunya Tapi itu doang sih Yang gue bisa pikirkan Kenapa Sepatunya Pemain Denver Nuggets Itu telat Datangnya tadi Ke lapangan Ada yang bilang This is the shoe gate Ngakak banget sih Tapi Apa lagi Ngomongnya tentang ini Tapi That's the only thing Ada yang bilang Kayak busnya di hijack Sama LeBron Itu juga ngakak Kayak ngomong Kayak gitu sih But Eh Lakers ternyata Masih ada pride-nya guys Lakers ternyata Masih ada pride-nya Dan juga D-Low Masih ada pride-nya Menurut gue Karena D-Low Mentalnya luar biasa banget Setelah dibombardir Dia nembak 0-7 Di last game Dan juga Nggak mau ikut Huddle sama temen-temennya Tapi hari ini Dia kasih Lakers A big performance With 21 points Lalu di depth Juga sama coach Darvin Nggak apa-apa sih Terakhir-terakhir di depth Sama coach Darvin Nggak apa-apa sih Darvin bilang Good shit my boy Senang dia Diselamatkan Dia yang nggak jadi Diswip Dan juga nggak jadi Dipecet kali ya Dua-duanya nggak dipindahin Dari Eli Kayak dua-duanya Si Darvin Nggak sama si D-Low Tapi eh Austin Reeves juga hari ini Lumayan dengan 21 points I think The only adjustment They need to make Adalah I think si G Vincent Might need more minutes In next game sih Tapi gue Gue udah lama lu Nggak ngeliat LeBron Juga marah-marah Kayak tadi Tadi LeBron bete banget sih Pas Darvin Nggak ngecall Untuk challenge Bahwa bener LeBron Tapi kalau di Let's replaynya LeBron nggak Nggak nyentuh bolanya Eh gara-gara Nggak di challenge Kan boleh di Denver lagi Eh Denvernya Nyetak point Gampang banget Udah tuh LeBron I was like Leave it bro He was like So pissed Ya gimana Mau challenge Orang pelatihnya Tangannya di kantong Lu Udah gitu Kayak pelatihnya Mau bawa challenge Sama timeoutnya Ke season depan juga Kayak nggak mau dipake-pake Kayaknya Tapi eh Jamal Murray Is still struggling In the series Dimana dia Hari ini 9 dari 23 Walaupun tetap 22 poin Menurut gue ya Jamal Murray Itu kalau dia Nggak hit the game Winning shot In game 2 Gua rasa dihujat ya Itu dia Sama semua fans In Denver Atau fans NBA Kalian karena Nembaknya Bener ancur Tapi nilai juga Hari ini masih struggling Sih I think the whole series Masih struggling juga Dengan 3 poinnya Kalau hal-hal Mereka cuma 27,6% aja And amazingly Gua nggak ngerti Apa yang dilakukan Sama Darvin Tapi mereka hari ini Bisa nahan Aaron Gorin Hanya 7 poin Hanya 7 poin Tapi Aaron juga Kayaknya agak streaky Kadang-kadang Kadang-kadang Gini cuma Quiet night 7 poin Hari ini yang paling Masih jago ya Nikola Jokic 33 poin 14 ribuan 14 assist Triple Double Kemudian ada iseng Tulis di online Dia bilang Lu mau tau nggak Gimana caranya Kalau Jokic akan Main jelek Di seri sini Lu culik aja Kudanya I think That's not a bad idea Guys Kayaknya kalau dia Kudanya hilang Dia akan panik Dia akan panik Akan bingung Ntar mainnya Di lapangan Pasti kepikiran Kudanya aja So Fans Lakers Mungkin kalau ada Yang mau ke Serbia Celuk Culik kudanya Jokic Tapi gue harapkan Game 5 akan seru Dan gue harapkan Juga adalah Lekris akan menang Game 5 Biar Kita tetap Live Dan juga Bisa ngomongin Di time out So ya itu adalah Untuk dari berita NBA Sekarang kita akan Bahas sedikit aja sih Derek Michael Akhirnya akan Menuju ke Long Beach University Gue Minggu lalu Sempat ada Obrolan juga Dengan salah satu Orang Indonesia Di Amerika Tentang Derek Dia udah consider Kan kita tau Dia mainnya Yang di announce Sama dia tuh Ada Gardner Webb Ada Western Carolina Dan juga Of course Long Beach University Tapi Katanya sih Total ada 10 tim sih Ada 10 kampus Yang nawarin dia Plus juga Billiken The professional Tapi kalau 10 kampusnya Gue 10 nya Gak ada detail Siapa aja But finally Derek memilih Ke Long Beach Bagi yang belum tau Long Beach ini juga Tetap D1 guys Tetap D1 I don't know Maybe this is Mid Major I would like to see Mid Major Hold on Let me open Dia satu Itu sama siapa Gue gak gitu hafal Soalnya dia sama siapa aja Long Beach Basketball Okay we go Yeah Ini Masih di kota LA Long Beach itu mungkin Sekiranya Satu setengah jam lah Dari LA Hold on Let me see Long Beach Basketball Standings Let me see Gue mau liat aja Si conference nya Sama siapa sih Soalnya banyak banget Yang nanya Kok ini masih Divisi 1 Yes Ini masih Divisi 1 Dan mereka satu Conference Dengan UC Irvine UC San Diego University of Hawaii Lalu juga UC Davis So Pretty good competition Menurut gue sih Kemain pun juga Mereka masih bisa lolos Kalau gak salah Ke NCAA Tournament Seinget gue Jadi I like this pick I like this pick I like this idea Apalagi Gue sempet ngobrol-ngobrol Adalah bocorannya Si Long Beach State ini Kayak masih kekurangan pemain Mereka pun juga Kayaknya Posisi 4 nya Gak terlalu kuat They like Derek a lot Itu yang paling penting sih Jadi Salah satu orang Indonesia itu Ada yang deket Sama assistant coach nya Long Beach University Sekarang ini Dan itu Mereka mention Kalau mereka suka banget Sama Derek They like the size They like his shooting ability They like his Atletism They like his size Tapi apa Pokoknya Intinya Mereka ada ketertarikan banget Dengan Derek Dan mereka ingin sekali Membantu Derek Untuk develop ke depannya Dan juga Ada obrolan bahwa Derek Kemungkinan akan menjadi The starting power forward Itu artinya Yang membuat Derek juga Tertarik sekali Untuk datang ke Long Beach University ini Plus Di Long Beach As you know LA has a big Indonesian community Derek kayak gak akan Kesepian juga nanti Di sana Pasti akan nemu Temen baru Dan gue yakin juga Akan ada fanbase sendiri Nanti akan banyak orang Indonesia Yang mungkin akan datang Ke Long Beach University The pyramid Wah akan main di pyramid Keren loh pyramid ini Gue sekali sih Kesana sih Ke pyramid ini Nonton dulu Kejuaran high school I think it's a nice Environment juga Untuk Derek bisa Improve juga Nanti ke depannya Tapi kan of course Kita semua cuma berharap Derek itu bisa dapat menit Dia bisa showcase His talents Dia bisa develop His skills He could get better Every day Lalu juga bisa dapet Spotlight juga Di NCAA Itu adalah harapan kita Kedepannya So far sih gue Bisa share itu aja Kepada kalian semua Karena kita juga Nanti gue Tau sih mungkin Sebelum season Kali kita coba Nanti sebelum seasonnya NCAA tahun depan lah ya Kita coba Ngobrol juga sama Derek Kita coba Tanya juga Alasannya kenapa Akhirnya memilih Ke Long Beach University But I'm very happy For him now Fresh start New environment Semoga juga semangat Baru juga untuk Derek Michael Keep working hard baby We are all Supporting you From Indonesia Yeah man Kita semua cuma berharap Pokoknya Derek ada Di starting line Tapi Long Beach University Itu aja Tapi Ya Tapi Derek tetep lah Harus membuktikan juga sih Maksudnya gak bisa Hanya pelatihnya Lihat dari video Atau dari highlights Nope Pelatihnya pasti pengen Lihat dia juga Putting in the work Apalagi this summer Juga Kerja sama yang Apa yang dekat Dengan pelatihnya juga Lalu juga build chemistry With his teammates Pokoknya Just be a team player I think Derek Gonna be okay sih Ya jadi Itu sih Sedikit kalau kalian punya pertanyaan Nanti mungkin Kapan-kapan gue coba Jawab lagi Tentang situasi Derek Karena this is still fresh Still new Kita juga Belum banyak dapet informasi juga Pokoknya yang penting Kita selalu support Derek Dan juga doain aja Derek tahun depan Akan sukses di NCA Divisi satunya Karena nih Dia akan masuk ke sophomore year Sophomore year Itu udah saatnya sih Udah saatnya dia Untuk bisa dapet Meaningful minutes Menurut gue Di kampusnya sih So ya Itu sih Kalau dari gue Sekarang kita minta ke prediksi Besok gue akan pilih Clippers Untuk bounce back Di game keempat So good luck everybody Dan itulah kelas timeout hari ini Baterai kamera gue Ada kedap kedip Jadi itu kenapa gue Agak buru-buru juga So terima kasih semua Yang sudah menonton Sampai habis Selamat Kembali Salah apa nih Oke Terima kasih sudah menonton Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Guys And yeah Have a good night guys Gue ngantuk parah Thank you guys once again for watching And I'll see you guys again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax